United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR mengungkapkan faktor penyebab lambatnya pemindahan para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ke negara ketika lantaran minim kuota. UNHCR mencatat setidaknya terdapat 13.300 pengungsi di Indonesia yang masih menunggu kepastian dari negara ketiga. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR mengungkapkan faktor penyebab lambatnya pemindahan para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ke negara ketiga. UNHCR mencatat setidaknya terdapat 13.300 pengungsi di Indonesia yang masih menunggu kepastian dari negara ketiga. Communication Associate UNHCR Indonesia, Dwi Anissa Prafitria mengungkapkan pemindahan pengungsi ke negara ketiga terkendala lantaran jumlah kuota yang berkurang drastis. Dari misalnya dari 20 jutaan pengungsi yang berada di bawah UNHCR, kuota kita itu hanya kurang lebih 1%. Jadi, 1% itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk para pengungsi dari seluruh dunia. Jadi, seterbatas itu memang kuota resettlementnya. Kendati demikian, setiap tahunnya, UNHCR selalu memperangkarkan para pengungsi ke negara ketiga seperti Kanada, Australia, Amerika, dan sejumlah negara lainnya. Pihaknya juga akan memprioritaskan pengungsi yang dinilai paling rentan, seperti pengungsi yang memiliki kondisi medis tertentu. Selama 2021, UNHCR telah memindahkan lebih dari 300 pengungsi dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah diperangkatkan ke negara ketiga. Selama menunggu kepastian, UNHCR juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjalankan sejumlah program pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk para pengungsi. Berdasarkan data yang didapat ulasan, setidaknya terdapat 400 orang pengungsi di Kabupaten Bintan yang masih menunggu kepastian pemindahan ke negara ketiga. Bahkan, beberapa di antaranya mengakut telah tinggal di Kabupaten Bintan selama 8 hingga 10 tahun. Selain itu, puluhan pengungsi telah mencoba melakukan aksi bunuh diri lantaran depresi. Belasan di antaranya pun telah meregang nyawa. Terdiri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.